Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys welcome back to my channel di video kali ini saya akan review sekaligus men-share lagi guys mod busit terbaru lagi saya kayak ini modnya agak unik ini guys ini mod jet boost 3 tapi sudah dirombak menjadi wajah jet boost 5 5 guys negesnya menjadi jet boost 5v segi depannya sedangkan untuk belakang ini masih jet boost 3 Coy agak lain negesnya modnya Oke langsung saja kita hidupkan dulu untuk mesinnya ini mesinnya seperti ini ini jadi jet boost 8 ya guys ya jet boost 3 plus jet boost 5 Coy jadi jet boost 8 guys wah ini spiannya pun pakai spian jet boost 5 nih guys tapi untuk voyagernya nih masih voyager jet boost 3 Coy ah bener-bener rombakan yang sangat dilornalar ya guys ya Oke untuk animasi pertamanya kita cek dulu guys Oh animasi pertamanya ini guys bagasi sebelah kirinya Coy dibuka Coy sekarang untuk animasi keduanya Wow animasi keduanya ternyata bisa di spek trondolkan juga guys ya nih jet boost 5 keduanya bisa dilepas guys bisa diterondol enjoy entara tuh animasi ketiganya Wah ini makin trondol lagi dong kaca-kacanya dilepas semua Coy serta jok-jok penumpangnya guys ya dilepas semua guys guys kita bisa lihat lihat sendiri Coy nah abis guys dilepas semua Coy wajah jadi trondol begini guys Oke untuk animasi pintu wih lampa kabinnya keren ya guys ya warnanya warna pink guys oke ini animasi pintunya pintu depan pintu penumpang ini matanya bayi lupa belasai guys nanti saya cantumkan di deskripsi Coy enggak lain guys mati guys Oke kita tutup saja bagasinya sementara itu kita trondolin dulu guys kita mau bawa bank kelinis cc-nya ini mau diubah langsung ke jet boost lima Coy wajahnya guys wadih opkasnya kita langsung bawa saja ke bengkel guys kita langsung bawa saja ke bengkel guys wah bener-bener trondol ya guys ya mau kita ubah ini guys ini sudah ditondolin ya guys ya jadi cc-nya ini mau diubah langsung ke jet boost lima Coy ini pun kelihatannya dia udah pakai suspensi real ya guys ya suspensi real depan belakang guys nah keren coy feelingnya enak ya kalau begini nih feelingnya jadi kayak bawa sasis boost doang gitu tanpa body guys kalau begini ini oke kita balok kiri sini Coy ini bengkelnya guys tanpa kasa spion tapi feelingnya udah enak ini Coy kayak bawa sasis guys oke oke kita tinggal pasangin disini guys ya oke kita non aktifkan dulu untuk animasi ketiganya set oke kaca-kacanya sudah dipasangin lagi tinggal animasi ke buahnya Coy nah sudah terpasang kembali semua ya guys ya ini depan jet boost lima tapi belakang dan sampingnya jet boost tiga dong oke untuk perlampuannya ini pun perlampuannya sudah dimodifikasi juga nih guys tuh nah ini lampu jet boost lima nya sudah menggunakan lampu full RGB ya guys ya nah ini lampu dekat lampu jauh ini lampu hazardnya warna merah deh guys wipernya pun berfungsi dengan baik nah hazard yang desain pun hidup oke ini ini yang apa ya guys ya yang bukan SHD guys nih guys ini apa nih guys yang kacanya pendek begini Coy oke ini bagian samping bagian belakang eh pelampuannya hidup semua Coy kita masuk dalam interior interiornya pun ini sepertinya untuk dashboardnya dia ini bukan dashboard jb3 kalau nggak salah Coy ini mirip dashboard sr2 ya guys ya bagaimana konsep bus ini Coy kok campur-campur gas wah ini ada modul basurinya juga ternyata Coy tapi basurinya kok nggak ada Coy basurinya nggak ada Coy tapi ada modul basurinya gitu Coy di dalam udah semua guys ya untuk instrumennya kaca spiannya ini pun masih terlihat jelas guys walaupun nggak begitu besar Coy kacanya guys nah nggak begitu besar deh guys coba kita turun dulu Coy nah interiornya begini ini ini konfih ini bug sepertinya Coy nah ini bug ini guys bug Coy aduh ternyata ada bugnya juga ini kursinya 32 ya guys ya konfigurasi 32 guys kursinya guys wah ini pasti sangat sempit sekali oh ini ada bug panjang ini apa Coy agak lain guys bugnya guys coba kita lihat porsi depannya Coy oke ternyata begini guys ini modul basurinya Coy nah tapi nggak ada basurinya guys wah ini udah keren ya guys ya matnya apalagi kalau ditrondolin tadi keren juga Coy kok ditrondolin wow jadi seperti ini guys nah kalau kita aktifkan lampu jauhnya dia lampu RGB nya jadi mati guys oke kena guys mungkin untuk review mode boot sheet kali ini sampai disini saja sekian video dari saya jangan lupa like komen dan subscribe nya terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh